Iya, sedekah itu menolak bala, tolak bala itu bukan tujuan, tapi dia sesuatu kemeskian. Tanpa sayangnya, itu kejadian. Jadi pasti ketolak balanya. Namun orang yang sedekah cuma dia ketolak bala, mau muslim, non-muslim, dia sedekah, pasti ketolak bala. Maka yang membedakan orang ikhlas dengan tidak ikhlas, cuma satu. Aku sedekah karena Allah selalu sedekah. Selesai. Apa di dalam Al-Quran? Ayat yang paling gampang dihafal, mas. Biar gampang merujuk janat ini di rumah. Al-Baqarah. Kalau yang pertama, Wa mimma razakna'ahum. Yumfikun, ciri-ciri orang buta'kin yang cintanya tanpa pamrih adalah mereka menginfatkan sebagian yang kami rizkikan. Nah, ini kan kekunci. Saya pernah bahas ini sebelumnya. Itu punya siapa? Kami rizkikan. Berarti punya siapa? Punya si kami, yaitu Allah. Oh, ketika dia mengatakan, eh, itu duitku, itu hartaku, itu punyaku, bagi-bagi. Saya nitip uang kemas. Seratus juta kemas, tolong dibagi, nanti ambil dikit. Nanti mas ngerasuk, itu nyanggu. Itu tau diri apa gak tau diri? Gak tau diri. Nah, orang yang nutakin itu tau diri. Kalau ini dititipkan, ada orang yang berhak di sini. Oleh karena itu, oh, kalau sudah tau ini harta bukan punya saya, yang di dombek emas itu bukan punya emas, kan? Secara hukum fitih dia, tapi hukum akhidah juga. Itu punya Allah. Maka nanti, kalau ada orang yang terlihat bintang-bintang, kita kasih. Jangan merasa kekurangan. Tapi rasanya apa? Aku sedang mengamalkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.